Ini adalah mesin barbender, berfungsi sebagai alat penekuk besi. Dalam tutorial ini, saya akan menambahkan limit switch sebagai salah satu komponen yang diaplikasikan pada alat barbender ini, serta membuatkan simulasi penggawatan rangkaian kontrol barbender yang menggunakan beberapa komponen seperti Limit Switch Omron, Thermal Overload Relay merek ABB, Kontektor SC51 Fuji dengan coil 388, MCB 3 pas, dan tombol normally close. Sebelum memulai pengawatan, saya perlihatkan terlebih dulu gambar skema diagram rangkaian kontrol barbender ini yang kita mulai dari pengawatan daya, kemudian dilanjutkan pada bagian kontrolnya. Tahap pertama kita mulai pada pengawatan daya, dengan plug-in torque ke kontektor, lalu kencangkan bautnya. Plug-in kabel ke input kontektor L1, L2, dan L3 untuk disambungkan ke MCB 3 pas, lalu kencangkan bautnya. Sambung kabel kuning dari terminal L1 kontektor 2, ke terminal L1 kontektor 1. Demikian juga dari terminal L2 dan L3 disambung ke kontektor 1. Kemudian sambung kabel merah dari terminal T1 kontektor 2, ke terminal T3 kontektor 1. Lalu sambung kabel hitam dari terminal T2 kontektor 2, ke terminal T2 kontektor 1. Selesai pengawatan daya, Selanjutnya masuk ke pengawatan kontrol dengan plug-in kabel biru dari terminal L2 kontektor 1, ke terminal 96 relay. Plug-in kabel biru dari terminal A2 kontektor 1, ke terminal 95 relay. Jumper kabel biru dari terminal A2 kontektor 1, ke terminal A2 kontektor 2. Plug-in kabel coklat dari terminal 22 kontektor 1, ke terminal 13 NO kontektor 2. Plug-in kabel kabel coklat dari terminal 21 NC kontektor 1, ke terminal A1 kontektor 2. Plug-in kabel 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 coklat dari terminal A1 kontektor 1, ke terminal 21 NC kontektor 2. Selanjutnya kita pasang tombol NO Dengan kabel coklat ke terminal 22 kontaktor 1 Dan kabel biru ke terminal 14 kontaktor 2 Tahap selanjutnya pasang limit switch sebagai saklar pembalik putaran Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dulu bagian dalam terminal limit switch secara detail Terlihat terminal 1 dan 2 adalah normally close Sedangkan terminal 3 dan 4 adalah normally open Sambungkan kabel merah dari salah satu pas ke terminal 4 NO limit switch Kemudian jumper kabel merah dari terminal 4 NO ke terminal 1 NC Plug in kabel biru dari terminal 22 kontaktor 2 ke terminal 3 NO Plug in kabel kuning dari terminal 14 kontaktor 2 ke terminal 2 NC Sampai disini pengawatan kontrol barbender sudah selesai Sambungkan kabel power motor listrik 3 pas ke terminal 4 NO limit switch secara detail Sambungkan kabel power motor listrik 3 pas ke terminal 4 NO limit switch secara detail Sambungkan kabel ke terminal 4 NO limit switch secara detail Sambungkan kabel input dagangan 3 pas 380 volt AC Lalu kencangkan bautnya Mari kita lakukan pengetesan dengan naikan MCB ke posisi on Tekan tombol hijau sebagai ganti foot switch Terlihat motor listrik berputar ke arah kiri Kemudian tekan atau geser limit switch sebagai ganti dari hentakan touch ring Terlihat putaran motor berbalik Dan ketika limit switch dilepas Maka secara otomatis motor listrik berhenti berputar Oke demikian simulasi pengawatan kontrol mesin barbender Menggunakan limit switch sebagai pembalik putaran Semoga bermanfaat Jika Anda suka dengan video ini Please di like dan jika ada pertanyaan Tinggalkan pesan di kolom komentar Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!